Halo softmaners, jumpa lagi dengan Kirsti Crypto disini Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang sehat Pertama-tama gue mau ucapin dulu, thank you banget Untuk 500 subscriber 511 subscriber ya Waktu video ini diangkat Gue gak nyangka Gue bisa di 500 subscriber Kalian yang udah subscribe, thank you banget Gue akan coba terus update Untuk mining rate Untuk poin Apapun deh, gue bakal akan terus update Kekalian Nah, pada kesempatan kali ini Saat kita juga udah mau mendekati Yang namanya Ethereum Merge ya, yang udah waktunya Di akan terus off-stack nih Di bulan depan ya Kita tuh harus tau nih, koin apa aja Yang akan kita reset nih Untuk kita mining Jadi, seperti di video sebelumnya Gue pernah bilang, antara kita jadi Early Adapters Atau kita jadi letter gitu Follow the cloud Ya, jadi kalau misalnya kita early adapters Ya, kita reset-reset dari sekarang Jadi, koin itu kan gak cuma Sekedar Profitnya doang ya Jadi, kita juga harus tau apakah Koin itu punya masa depan Apakah koin itu punya project Yang bisa kita andalkan Apakah koin itu safe Aman gitu ya Dari developernya Karena, balik lagi Cryptocurrency Terutama koin-koin semuanya Yang bisa di mining Itu semuanya punya Team developer Ya, dan team developer Bagi mereka pun itu adalah manusia Ya, orang Kita gak pernah tau Keinginan mereka baik Atau keinginan mereka jahat Ya, jadi Biar Amannya adalah Biar kita gak kena tipu lah Nanti udah mining capek-capek Gak tau ya Ternyata koinnya scam Ya, penipuan Atau mungkin itu cuma ponzi Biar orang-orang pada Mining-mining-mining Ntar nilainya udah naik Titik tertentu Langsung dirakul Ya, jadi kan itu kan Lumayan berbahaya ya Nah, jadi Yang menjadikan si Ethereum ini fix Mungkin akan fix ya Akan di-merge Akan tidak bisa di-mining lagi Bulan depan adalah Salah saat Gue info dulu nih ya Gue infokan dulu ke kalian Bahwa salah satu Ethereum pool terbesar Yang merupakan Pool untuk mining Ethereum terbesar Yang namanya Ethermine Itu dia di website-nya Kalau kalian buka Itu dia udah kasih Kita peringatan Bahwa Ethereum itu Akan segera pindah Ke proof of stake Dalam waktu kurang dari Satu bulan Ya, jadi kalau misalnya Kalian buka tuh Dia langsung ada pengumumannya tuh Namanya Ethermine Kalau kalian mau cek Nanti gue kasih link-nya di deskripsi Nah, jadi ini akan semakin Ini berarti saya akan Saya meyakinkan bahwa Si Ethereum itu akan fix Di bulan September ini Dia akan merge Dia akan proof of stake Jadi untuk miner-miner pemula Dan calon-calon miner Gue sangat menyarankan Untuk kalian Mulai mikir Bikin rig Di luar Ethereum Sangat-sangat gue sarankan Nah, jadi kayak Bikin rig di luar Ethereum tuh Gimana maksudnya Sebenarnya bikin rig di luar Ethereum itu Pada dasarnya Itu sama aja kayak gini Ya, sama aja Kayak misalnya nih Gue bikin 20-60 regular Ya, rig gue tetap bisa Untuk mainin coin lain Jadi maksudnya sama-sama aja Jadi, tapi Maksud gue itu apa Fokusnya Jangan difokusin cuma ke Ethereum Fokusnya itu harus ke Multiple coin Harus ke banyak coin Yang lain Sekarang ya Jadi Selalu ada opsi gitu Jadi kalau misalnya kalian mau lihat Opsi-opsi kalian tuh apa aja Ya, kalian tinggal ke Waktumain.com Atau ke To Crypto Cal Antara dua itu aja Nanti kalian langsung dapet tuh Apa Coin-coin yang bisa dimainin Nah Sekalian juga kita Sekalian gitu ya Kayak gue juga kan Sambil melakukan riset nih ya Gue mau main coin apa Karena Pada dasarnya tidak ada yang fix Ya Tidak ada tuh yang namanya tuh Gue pasti mining Prevent nanti Atau gue pasti mining Flux Atau gue pasti mining Ergo Atau gue pasti mining Ethereum Tidak ada yang namanya Pasti ya Dengan setelah terjadinya proof of stake Terhadap ETH Semuanya itu akan Berupa Sebuah spekulasi Jadi mungkin Si coin flux Mungkin Yang akan memimpin Mungkin si Ethereum klasik Yang memimpin Kalau kalian punya farmnya besar Ya Mungkin Kalau misalnya kalian punya farm yang Satu ruangan ini Gedenya Yang full Semua VGA Mungkin itu Kalian bisa ya Mining multiple coin ya Banyak-banyak aja gitu loh Kayak mungkin Di site Sebelah sini Kalian mining Ethereum klasik Di site sebelah sini Kalian mining Reven Ini kalian mining Ergo Disini kalian mining klasik Mungkin bisa Tapi disini gue ngomong Untuk orang-orang yang mungkin Riknya cuma 2 Kayak gue Atau mungkin yang Riknya cuma 1 Atau mungkin Riknya cuma 1 VGA Karena Kalau lu cuma punya 1 atau 2 VGA Atau mungkin Riknya cuma 2 Atau 1 Gimanapun juga Kita tuh Sistemnya itu adalah Kayak Seberapa lama kita bisa main coin itu Hingga kayaknya dia tuh Profit gitu loh Kayak Apakah dia akan mencapai titik itu Dan Kalaupun udah capek-capek Mining Terus Ternyata itulah Hanyalah Scam coin Penipuan Ya Mungkin yang punya Riknya banyak Udah biasa ya Yang kayak Yang punya Riknya banyak Yaudah lah Relain aja Tinggal main coin lain Atau gak Karena gue main banyak coin Yaudah lah Gak apa-apa lah Yang ini kena titik Tapi kalau misalnya Yang cuma 2 Rik Yang nanti udah capek-capek Mining ternyata Bubar ya kan Nah disini kita penting Yang namanya risetnya Dior Ya Do your own research Pada video kali ini Gue akan membahas Coin yang sangat Kayaknya gampang gitu ya Orang-orang tuh bakal pindah Kesini Bersandainya dia Mereka tuh udah Gak mainin Ethereum Yaitu Ethereum Classic Disini kita kenal dulu Sama yang Ethereum Classic Jadi disini udah Gue rangkum Dan udah gue riset Ya Sejauh ini ya Sejauh ini udah gue riset Jadi Ethereum Classic itu adalah Ethereum Classic Ya untuk yang belum tau Ethereum Classic itu adalah Hasil hard fork dari Ethereum Jadi Kode original Ethereum Itu ada di Ethereum Classic Ya jadi Ethereum itu waktu 2016 Itu dia 2017 dia udah mulai mikir-mikir Dia mau proof of stake Sebagian dari tim developernya Si Vitalik Atau sebagian dari developer Ethereum Itu gak setuju Untuk Ethereum Pindah ke proof of stake Makanya mereka bikin lah Yang namanya Ethereum Classic Jadi dia Kode original Ethereum Jadi sebelum itu Dikasin nama Ethereum Classic Orang-orang sempat sebutnya Disebut sebagai Ethereum 1 Atau Ethereum 1 Dan juga belakangan ini Ethereum Classic itu Mengalami kenaikan yang signifikan Baik secara harga Ataupun difficulty Jadi signifikan banget Karena mungkin September itu udah Bener-bener mau pindah Di Ethereum Ke proof Proof of stake Jadi mungkin orang-orang Banyak yang berspekulasi Ethereum Classic akan Mengalami Kenaikan harga yang signifikan banget Yang bener-bener Banyak Sehingga Ethereum Classic nanti Harganya akan Mencapai all time high Lagi mungkin All time high tahun lalu Mungkin all time high yang baru Juga gak tau Nanti begitu Udah mencapai itu Orang tinggal dump Tinggal dijual Nah jadi Terjadi kenaikan yang Cukup tinggi Lalu Tidak seperti Ethereum ya Kalau Ethereum kan Dia gak ada fixed supply Dia jadi coinnya Itu kan infinity Maksudnya Kalian mau main Sampai kapan Bisa Nah tapi kalau misalnya Ethereum Classic Dia punya fixed coin Sebesar 210 juta Ethereum Classic Dengan Pengurangan Dengan Dengan memiliki Sistem halving Tapi tidak halving Seperti Bitcoin Halvingnya itu Per 50 ribu blok Dia akan mengurangi Supply coins Supply coin dia Setiap tahunnya Sebanyak 20% Dan berarti Tahun 2022 ini Dia udah Mengalami halving Sekitar bulan Mei lalu Nah Disini apa nih Pros And Pro Pro nya Dan kontra nya Orang meminding Si Ethereum Classic Jadi Ethereum Classic itu Pertama-tama Kenapa nih Bisa terjadi Ethereum Classic Kenapa si Ini juga masuk ke dalam Pro nya dan kontra nya Jadi ini kontra nya dulu Jadi Ethereum Classic itu Waktu dulu si Vitalik itu kan sempet bikin Vitalik dan teman-teman Ethereum ini kan sempet bikin DAO Lalu Si DAO nya ini Ternyata Kena attack Semacam Kena hack lah Dan Si Vitalik Kesel-kesel Dia bilang Ya udah kita Apus aja Kode Ethereum yang lama Kita bikin Kode Ethereum yang baru Atau banyak orang Waktu itu sebut Ethereum 2 Nah Sebagian itu Tidak setuju Jadi dia itu Tidak setujunya Itu karena Kodenya itu Satu Yang bikin Tidak setuju adalah Ethereum akan pindah Ke proof of stake Kedua Vitalik itu Mau buang kode Ethereum 1 Dia mau bikin kode baru Nah Karena si Ethereum Classic ini Orang-orang di Ethereum Classic ini Tidak setuju Mereka bikin Ethereum Classic Dengan kode original Nah Jadi kode original ini Sudah sering banget Kena attack Sama Attackers Attackers Makanya mereka itu Hackers gitu ya Makanya mereka itu Butuh Miners Untuk mengamankan Untuk men-secure Si networknya Si Ethereum Nah Ethereum Classic ini Saking sering ya Karena Tidak cukup Miners Yang untuk Melindungi si Ethereum Classic ini Jadi memang Kekurangan personil lah Lebih tepatnya Terus Ethereum Classic itu Merupakan salah satu Koin yang disebut Zombie Coin Jadi dia kayak Mayat hidup aja gitu Koinnya Jadi Memang dia Gak bisa mati Gitu Dia memang Gak bisa mati Biarpun harganya Sudah crash Berkali-kali Naik lagi Berkali-kali Crash lagi Jadi Karena harganya Terlalu sering Dipermainkan Sama bandar Sekalinya dia Ya sebutlah Technicality-nya Sightways Sekalinya dia Sightways Itu dia bisa Sight-nya itu Sangat lama Nah Kalau misalnya Di tahun ini Kalau misalnya Kalian perhatian nih Ethereum Classic itu Naik turunnya Cukup Signifikan banget Ya Dia Naik turun-naik turun Karena si Ethereum ini Ada faktor Dimana Ethereum itu Akan berubah Ke proof of stake Jadi orang-orang Banyak yang Spekulasi Sebentar-sebentar Spekulasi Sebentar-sebentar Mercek tinggalin Gitu loh Nah Terus Pro-nya Apa dong Kalau gitu ETHRM Classic Pro-nya adalah Si Ethereum Classic Ini tuh Sama seperti ETHRM Dia memiliki Smart Contract Dia memiliki Desentralized Aplikasi Yang benar-benar Didifikasikan Untuk ETHRM Classic Yang bikin Apps di ETHRM Classic Jadi kalau misalnya Kalian bikin App Aplikasi Desentralized Aplikasi Melalui ETHRM Itu kan harganya Cukup mahal ya Karena kan Emang harga ETHRM aja Udah mahal ya Nah Kalau ETHRM Classic Itu masih murah Jadi misalnya Kalian mau bikin ETHRM Classic Itu dia ada Kira semacam Kalau kalian mau bikin Sesuatu Di atas Debs Di atas Smart Contract ETHRM Kan ada minimum Coin Spend Nah disini Karena si ETHRM Classic Masih murah Jadi orang-orang Masih lebih mudah lah Ya untuk bikin Untuk build Di dalam ETHRM Classic Terus Keuntungan lainnya Apa Nah keuntungan lainnya Gue didifikasikan ini Keuntungan lainnya Untuk miners Seperti gue Ya Keuntungan lainnya adalah Overclock ETHRM Classic Dan overclock ETHRM Itu hampir sama Jadi Kalau misalnya kalian Perubah dari Mining ETHRM Ke ETHRM Classic Sebagian besar Kalian gak usah Ganti overclocknya lagi Karena Dari Core clock yang dipakai Core clock yang dipakai Sama ETHRM Lalu Jenis Apa Listriknya yang dipakai Apa lagi Panasnya Segala macem Itu Sangatlah Sama Bener-bener sama Sama ETHRM Lalu Pemindahannya juga Gampang juga Karena Algoritmanya juga Sama-sama Hampir sama dengan ETHRM Classic ETHRM Hampir sama Lalu DAKTnya Size DAKTnya Kecil Jadi Untuk Orang-orang yang Tanya ke gue Bang Gue punya VGA 4GB Masih bisa gak sih Buat mining Jawabannya adalah Tergantung Coin-nya Jadi ETHRM Classic Untuk saat ini Masih bisa Dimining Menggunakan Memory card Memory VGA Yang 4GB Masih bisa Tetapi Kalau gue Gak salah Nanti gue Taruh Di deskripsi Disitu tuh Dia kasih tau Data Dimana Tahun depan Itu sepertinya Tahun terakhir Kartu VGA 4GB Bisa Mining ETHRM Classic Jadi karena Dark size-nya Semakin besar Gitu loh Jadi kan Karena dark size-nya Semakin besar Kartu-kartu yang 4GB Bakal Geser Jadi kartu Paling kecil Untuk main ETHRM Classic Nanti mungkin 6GB Tapi untuk Sejauh ini Masih bisa Jadi mungkin Kartu-kartu Polaris Polaris Yang 580 470 Yang AMD AMD Itu masih bisa Untuk main ETHRM Classic Setidaknya Sampai tahun depan Ya 2023 Atau Mendekati 2024 2024 Awal Itulah ETHRM Classic Ya Jadi Pertanyaannya Mungkin Kalau buat Gue pribadi Adalah Apakah Gue akan Pindahin RIG Gue Ke ETHRM Classic Atau Mungkin Gue Bakal Tetap Dicari Pilihan Yang Lain Jadi Gue Bakal Bikin Series Video Tentang Koin Koin Mungkin 5 Atau Mungkin 4 Video Soal Koin Ini Koin Itu Koin Ini Tapi Sejauh ini Untuk ETHRM Classic Jujur aja Belom Gue Jadikan Pilihan Yang Utama Buat Gue Sendiri Biarpun Emang Gampang Pindahnya Kebetulan Kartu Gue Itu 6 GB Dan Yang Ini Yang Apa Radeon 6600 XT Ini Gue 8 GB Jadi Untuk Main Ethereum Classic Masih Aman Kalau 6 GB Masih Sampai 2000 Di Atas 2025 Itu Masih Aman Banget Untuk Main Koin Koin Lain Terus Apakah Gue Baka Coba Main Koin Lain Mungkin Strategi Bakal Lebih Kayak Seandai Strategi Itu Gue Lebih Akan Main Koin Sebut Lagu Main Koin Atrium Misalnya Gue Itu Akan Sama Gue Kaya Strategi Lagi Hodel Gue Simpen Koin Itu Sampai Dia Menyentuh Harga Yang Ideal Buat Dan Baru Dijual Begitu Juga Koin Lain Jadi Selama Masih Bentuknya Spekulasi Gue Nggak Akan Menjual Koin Itu Jika Nggak Menyentuh Harga Tertentu Dan Gue Realistis Gue Pun Nggak Mungkin Minta Dia Sampai Di All Time High Habis Itu Baru Gue Jual Gue Akan Target Dia Di Harga Harga Tertentu Baru Gue Jual Mungkin Strategi Sampai Saat Ini Ada Seperti Itu Dulu Nah Mungkin Next Video Gue Bakal Bahas Ergo Yang Salah Satu Poin Yang Orang Orang Tuh Kayaknya Lebih Excited Lagi Karena Ergo Sangat Adem Untuk VGA Jadi Dia Lebih Aman Dan Juga Lebih Nggak Borus Listrik Tapi Bisa Juga Flux Jadi Ditunggu Video Selanjutnya Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Kalo Kalian Suka Video Ini Boleh Di Like Kalo Kalian Ada Pendapat Tambahan Soal Ethereum Classic Pendapat Untuk Miners Miners Yang Lain Boleh Juga Langsung Comment Di Bawah Dan Kalo Kalian Suka Channel Gue Boleh Disubscribe Oke Sampai Disini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Miners Sampai